Ada keluaran apa mas? Mbak, ini loh, saya tuh kalau mengabdruk gagal terus ya. Gimana yuk, solusinya yuk? Mengabdruknya gimana? Nah, aku tuh mengabdruknya di luar mbak. Mbak, Railstopper di Enol emang sekecil ini po mbak? Iya mas, jadi Railstopper di Enol itu memang kecil, kalau yang besar itu cintaku ada. Aku terpesona Mbak, mau tanya-tanya nih mbak, saya masih pemula ya? Walah, masih pemula ya mas ya. Boleh mas, nggak apa-apa tanya-tanya dulu. Ada yang bisa kami bantu? Kira-kira screennya aluminium apa kayu ya? Kami rekomendasikan yang screen aluminium mas, karena lebih awet, ringan, dan juga bergaransi. Ada garansi ras pelangganya susah umur hidup, dan juga garansi lengnya satu bulan. Terus lagi bisa custom ukuran lho mas. Oh gitu. Terus kalau untuk gagang ragelnya, pakai yang aluminium apa kayu? Mending yang gagang ragel aluminium mas, karena lebih awet dan juga menikah kaya. Bagus yang dead dryer apa? Hot gun? Hot gun mas, soalnya panas. Mending jet pump atau water pump? Jet pump mas. Mending meja, apa frame presisi ya pak ya? Meja mas, mending meja. Oh, berarti mending. Cukup mas. Jadi mas, di Enos sekarang ada paket sablon untuk pemula. Ada paket plasistop, paket rubber, dan juga paket frame presisi. Tinggal susuin aja nih sama kebutuhan dan keinginan masnya. Mau pilih yang mana nih? Silahkan. Oh gitu, jadi ada paket sablon, oke atau nggak? Iya mas. Saya tak ambil meja aja pak. Ada keluhan apa mas? Mbak, meja sablon Enol punya saya kok nggak bisa buat. Nyablon gimana ya? Loh kok bisa? Apakah udah dijaga lengkapannya untuk kepala mejanya, badan mejanya, kaki mejanya? Ada kepalanya tau mbak? Ada keluhan apa mas? Saya tuh nggak suka ngeluh mbak. Sesungguhnya Allah SWT itu tidak menyukai hambanya yang banyak mau ngeluh. Allah SWT itu tidak menyukai hambanya. 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 Ya mbak, kok screen saya muda sobek ya? Kok screennya sobek ya mas? Tiba-tiba sobek atau gimana nih mas? Jadi pas saya ngolesin obat adruk itu lho mbak. Oh no. Sobek ini. Walah, emang ngolesinnya pake apa mas? Jadi saya ngolesinnya pake pisau mbak. Loh, masnya lagi? Kali ini keluhannya apa nih mas? Halo mbak, ketemu lagi. Ini lho mbak, itu saya sablonannya susah kering ya? Oh, jadi tinta plastisolnya susah kering ya? Padahal itu yuk, nih saya udah berjam-jam lho ngeringinnya. Oh no. Masuklah garing-garing. Yuk kepieza. Emang ngeringinnya pake apa mas? Wah, itu cuma pake sinar sun atau matahari. Oke, cukup. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.